Saya dituduh, saya penjahat, saya memberah seorang, kirimin kembang, 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 rekayasa semua, hanya untuk demi kebintan, tangkap seorang Hercules, untuk supaya bisa dapat pangkat, seorang, eh, kombes hengki hari-hadi, eh, kombes hengki hari-hadi, eh, eh, gue ingat aku sama dia, dia pribadi, eh, bukan, bukan institusi polri, tapi kombes hengki pribadi dia, kami dua ketemu di akhir atau di nerakan, di surga atau di nerakan. Nah, karena dia sombong, dia berlagu, dia tuduh saya penjahat, kriminal, dia sedipis, ya, Allah, saya belum pernah ada tata-tata merah di nerakan, peningkat hukum, dari pospol, polsek, polres, sampai ke koda, mages polri, belum pernah saya dihukum, masalah pidana, penipuan, pengelapan, bandar narkoba, mafia, kelas kebanyakan, saya berdiri di atas rindu. Tapi saya dituduh dia, saya di, kemarin lagi, gue dengar ke sini dia, ada ansam saya lah, eh, milan sama dia, eh, hengki hari-hengki hari-hadi, milan sama hengki hari-hadi, eh, eh, gue gak tahu sama anda, eh, anak pribadi, eh, saya tidak bilang itu disini polri. Saya ini udah dilatih oleh komandu pasukan khusus, urat saya mati, saya itu udah hilang, eh, maka sekarang saya berada disini, karena saya tahu bahwa kematian kehidupan itu ada di tangan Allah SWT. Saya sebut ini, saya ciput sama dia. Saya bicara wawancara, saya ciput sama dia. Dia terlalu menjolimi saya. Katanya kemarin, dia ancam saya. Oke, eh, anda gak boleh ancam saya. Anda bisa ancam saya, saya juga bisa ancam anda. Eh, eh, anggota saya ada 1.400.000. Eh, ini biar Pak Kapolni, Pak Sigi, biar dengar saya bicara ini. Saya dengar-dengar kemarin itu hengki hari-hengki 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 hari. Eh, kau ancam saya, kau bisa, saya bisa bikin kau 5 menit, saya selesai. Eh, kalau saya mau, saya bisa bikin kau 5 menit, selesai kau. Kalau saya mau. Karena saya udah gila, saya udah gila ya. Saya udah gila, saya bikin kau 5 menit. Anak gue saya juga jutaan Tapi bukan itu yang kita ke depan Hukumnya yang kita ke depan Kebenaran yang kita ke depan Kenariknya Abangus minta Saya bukan benci sama Polri Polri itu Polisi itu banyak yang takut sama Tuhan Polisi itu banyak yang Tidak takut sama Tuhan Polisi yang baik Di Republik ini Rakyat merindukan polisi-polisi yang baik Kalau seorang Hengki Ada ansam-ansam saya Mau tangkap saya lagi Mau dimasukin lagi saya Rangan sampai 3 kali kau Hengki Siap Para juri TNI yang sudah pecat 500 suara disini siap Para juri TNI yang kata Ada 500 suara Ada kan ada Siap Tapi bukan itu yang kita mau Kita menjaga negara ini Menjaga NKN ini Menjaga kesatuan ini Menjaga idola saya Presiden Joko Wunjodo Saya ansam Sebagai pertarung Untuk duduk di Gubernur Dekai Tapi seorang Hengki Ini gak boleh ansam saya Gak boleh mau tangkap saya lagi Memasukin saya Jangan sampai 3 kali Saya bicara ini Tolong Bapak Kapolri Bapak Sikir Bapak Presiden Abang Gus Minta Sampai ganti sama Bapak Presiden Seorang Hengki Hengki Hari-hari Ansam saya lagi Memasukin saya Hengki Tangan sampai 3 kali Anggota saya pecatan Mali ini Angkatan Laut Kopassus Kostra Trader Kamu siap? Tapi bukan itu Kalau pribadi Saya bikin 5 menit Saya berancam Saya bicara di publik ini Kalau dia gak terima Sedangkan laporan saya Karena dia ansam saya Kok saya salah apa? Saya gak pernah bikin masalah loh Saya di Jakarta Barat ini 28 tahun Saya tidak pernah ada Saya tak ingin sama Tadi malam polisi-polisi datang Pak Bapak disini Polisinya udah berapa? Saya udah 15 tahun Saya 20 tahun Ada gak Laporan-laporan saya Bahwa Saya tuh ada penipuan kriminal Bukan ada Bapak itu orang baik Saya selalu disulimin Saya suruh penjahat Saya dihancam-hancam terus Hei Kau salah otan Sekali ampun Dua kali ampun Tiga kali Kau udah gila Kau udah gila Kau 5 menit Kau bikin kau selesai Karena kau udah gila Benar gak apa? Kalau kau udah gila Anggota saya Pecatan itu Ada-ada 500 orang Nah Tapi bukan itu Kita jaga negara ini Jaga NK ini NK ini harga mati Harus amat-amat Untuk rakyat Indonesia Itu yang saya sampaikan Itu yang saya sampaikan Karena saya Bicara sedikitnya Kok Saya dihancam lagi Dihancam lagi apa? Saya udah lapor Nanti saya lapor Awalutwi Saya mungkin Saya hamil pekerjaan Sama berangkat pekerjaan Kalau yang ini pribadi Dengan saya 5 menit Dia mau kemanu Pasukan khusus Ada di hati saya Makanya Negara ini Menang kami di Sudah Faisal Tanjun Memberi saya Surat penghargaan Karena Demi Merah Putih Demi NK ini Saya dihancam Kalau saya salah Tolong bapak polisi Tanggap saya Tolong bapak polisi Isi dengan saya Tapi Jangan seorang yang ini Ancam Marga Yasa Mau tanggap Mau masukin lagi Kau jangan bikin saya Sampai dia Tolong pasigit Bapakabur Saya ingatkan itu Kalau saya Sampai lagu 3 kali Saya gak usah lagi Hidup di Jakarta ini Saya ingatkan Gak usah hidup Pasukan saya Gak usah hidup Kita barang-barang Barang-barang Kita jadi abu Siap Siap Pencetan 500 orang Yang sudah gue bina Siap Kita jadi abu Kalau memang itu Sampai 3 kali Gue dijulimin Saya dihidup lagi Lebih baik gue mati Lebih baik gue mati Lebih baik gue hidup Harga diri Karena mati ini Kita akan mati semua Saya bicara ini Biar Bapak Kapolri Bapak Gatot Bapak Kapolri Bapak Iroasum Bapak pimpinan-pimpinan Biar Biar Dengan ini Karena disini Masyarakat semua Bapak Kapolda Bapak Kapolda Bapak Pangkain saya Bapak Kapolda Bapak Karyono Supaya tahu Kalau Bapak Karyono saya kalau saya salah dari tanggal tapi jangan hikianya dari kaisa saya ancam-ancam saya terus jangan saya ancam dia dia repot juga kalau dia ancam saya saya ancam dia 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 berrepot lagi ya jadi karena ajan saya rasa mungkin itu ayah saya sampaikan saya hikian di jam tangan lagi ajan jadi itu aja imbaw saya kalian sudah tahu foto di depan ini siapa hatinya harus ada disitu gerit kerahkan semua saya minggu depan saya menuju ke Jember Jawa Timur terima kasih terima kasih di sana besok sini ini saya kembali dulu anak-anak penting kenal habis ini saya lanjutkan Jember jadi saya bicara jadi terima kasih apa saya pencinta saya melanjutkan karena saya orangnya sekelak saya yang gak boleh di ancam-ancam kalau saya salah saya minta di tangkap baik-baik kalau saya di ancam-ancam jangan tepuk tangan untuk mau ngergulens kalau saya juga saya bilang bahaya Jakarta bahaya juga tapi saya setia kepada Bapak Presiden Bapak Joko Widoro saya mau sini mau sini mau sini enggak dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin para habay para kiai ibu silahkan ikan tersepanggung ibu sudah kalau mau agak tinggi saya harus turun tangan soalnya ibu fina dania biar rap naik ke panggung ya sama bandar saya ulangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mahu ngergulens sahabat saya dan pengawal setia saya jadi sudah beliau buktikan saya di fitnah menerima TPPU beliau mau berjalan ke brebes jam 2 malam jam 2 malam beliau saya telpon mau saya tunggu sekarang di Jakarta dan kesetiaan itu beliau buktikan jam 7.4 pagi beliau nyusul saya di hotel Jakarta maka hari ini saya diundang sama beliau semalam di telpon Abah datang agenda saya hari ini banyak tapi percayalah mau cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan maka saya banyak belajar kesetiaan dari seorang maung Hercules orang dulu banyak bilang ngapain Gus Mirta ngurusi Hercules saya bilang sama maung maung tetap jadilah orang baik tanpa kamu harus buang-buang waktu untuk membuktikannya dan hari ini kita melihat maung Hercules adalah merupakan tipikal sosok yang setia kesetiaannya atas negara kesatuan Republik Indonesia kemarin beliau sama tanya sama saya begini Abah bagaimana soal ke depan saya cuman bilang disitu ada Gusipang Wahid sama Kerofi Udin saya bilang dulu Gusul pernah menyampaikan begini maung kemarin maung tanya belum saya jawab sekarang saya jawab mau dulu Gusul pernah mengatakan Gusul pernah mengatakan di Indonesia itu orang yang paling ikhlas tidak ada yang melebihi keikhlasan seorang Prabowo Subianto dan kemudian yang kedua saya ingat apa yang disampaikan Gusul Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua mungkin tahun ini ini adalah jawaban untuk Pak Prabowo Subianto maka saya hanya mau berdoa karena saya juga kebetulan pas buka puasa pas ini puasa jadi Alhamdulillah orang segini menemani saya buka puasa dan salah satu kelebihan maung Hercules itu apa kalau Senin sampai Kamis beliau puasa Kamis sorenya maung Hercules ini punya kebiasaan mengumpulkan anak yatim disantumi sendiri oleh Hercules tepuk tangan untuk beliau sudah berapa tahun maung sudah 10 tahun istikomah luar biasa tentunya ini karena berangkat dari doa yang istri yang luar biasa makanya saya bilang saya mau dibalik kesuksesan seorang istri seorang suami pasti ada doa dari seorang istri gitu tau artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan saya aja gak berani maung apalagi maung yang jelas maung kamu harus ingat perempuan itu karakternya satu kalau disakiti gak pernah lupa kalau menyakiti gak pernah ingat itulah perempuan maung jadi aku segala galaknya main warga sama anak grip katemu istri di rumah maka sudah sama maghrib mohon izin para habaik ada abe mesegaf tadi ada care of you team kebetulan abe mesegaf saya ini keponakannya mama salma jadi kita masih tinggal simbah tunggal simbah sama mama salma makanya kenapa saya dekat dengan habib lutfi dan saya yang menjadi saksi bahwa maung hercules diangkat menjadi anak angkat oleh habib lutfi maung selamat ulang tahun mudah-mudahan persahabatan saya dengan maung hercules dengan anak-anak grip bersama di dunia insyaallah bertetangga di surga amin maka mari bersama-sama kita mendoakan biar semoga Allah panjangkan umur maung hercules jaga kesehatannya menjadikan warganya sakinah mawad dan rahmat amin yang beragama islam mari berdoa bersama saya yang beragama lain silahkan berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdashyakirin hamdana'amin hamdanya'afini ammau yukafiu mazidah ya Rabbana walakal hamdu kama yang baghili jelali wajikal karimi wa'adhimi sultami ya Allah ya Rabb perkenankanlah kami hari ini menengadakan kedua tangan kami menghususkan hati dan fikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah ya Allah ya Rabb begitu banyak kesalahan kekhilafan dan kemaksiatan yang kami hambamu lakukan ya Allah baik yang besar maupun yang kecil baik yang perang-perangan maupun yang persembunyi namun ya Allah kami melihat kebaikanmu begitu nyata amatirahmu begitu besar nikmatmu begitu luar biasa untuk itu ya Allah di hari yang baik ini perkenankan kami bermunajat kepadamu ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni kesalahan kami ya Allah ampuni kekhilafan kami ya Allah ampuni kemaksiatan kami ya Allah ya Allah ya Rabb kami hari ini bersama-sama berkumpul di tempat yang baik ini untuk sama-sama mendoakan sahabat kami guru kami orang tua kami yang selama ini membimbing kami maung herkules di hari ulang tua ulang tahun yang ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah panjankanlah umur maung herkules ya Allah jagalah kesehatannya ya Allah jadikan hidupnya manfaat ya Allah memberikan nilai man sahat bagi kemanfaatan di dunia ini ya Allah ya Allah ya Rabb lindungilah sahabat kami maung herkules ya Allah jagalah keluarganya ya Allah jagalah anak-anaknya ya Allah jadikanlah maung herkules sebagai hambamu yang memperbanyak menebar manfaat dan maslahat ya Allah jagalah kesetiaannya untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah ya Allah ya Rabb siapapun yang hadir di sore hari ini dalam keadaan sakit kau angkat semua penyakitnya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah kau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah siapapun yang susah kau bahagiakan ya Allah siapapun yang sedih kau senangkan ya Allah berahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhiratih hasanah wa kina azaban nar walhamdulillahi rabbil alami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati